Pemirsa beragam cara dapat dilakukan agar anak suka membaca. Salah satunya dengan membacakan buku secara nyaring atau read aloud. Yang ini dilakukan oleh komunitas read aloud dan lalu efektifkah cara ini? Berikut liputan khususnya untuk Anda. Hei, kenapa kamu mengenus-enus? Memangnya aku bau. Atau kamu perlu bantuan? Membacakan buku dengan bersuara bukan lagi jadi kegiatan yang dilakukan banyak orang tua untuk anaknya saat ini. Bahkan bisa jadi sudah terlupakan karena kita lebih asik dengan gadget. Padahal membaca dengan bersuara seperti ini atau dikenal dengan read aloud memberi banyak manfaat untuk anak-anak. Dengan read aloud, anak lebih mudah menerima informasi dan akan cepat bisa membaca. Lebih dari itu anak akan menyukai buku. Kegiatan ini gencar dilakukan komunitas read aloud Indonesia untuk menumbuhkan kecintaan anak pada buku. Buku itu mengajarkan anak mau membaca, bukan bisa membaca. Jadi melalui kemauan anak membaca, anak akan mencari jalannya sendiri untuk bisa membaca. Karena sudah dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa 300 jam anak dibacakan cerita, dia akan bisa membaca dengan sendirinya. Metode read aloud relatif mudah. Berbeda dengan dongeng yang harus dihafal, orang tua hanya memerlukan buku bacaan, lalu membacakannya untuk anak. Kalau kita sering dengar storytelling, sebenarnya story reading adalah turunannya lah gitu. Kayak bayinya dari storytelling. Dengan menggunakan media buku, kita bisa membiasakan mereka dengan literasi dini. Karena mereka itu yang pertama, mereka mengenal phoneme dan juga huruf. Kemudian mereka terbiasa dengan materi cetak. Yang ketiga, mereka juga melihat gambar. Dan juga mereka bisa membayangkan cerita yang ada. Jadi imajinasinya juga jalan. Kita dengan cara lantang ya, atau read aloud. Apa respon anaknya ketika dibacakan read aloud? Anak lebih responsif lah, lebih merasa ada keterkaitan. Sukaannya baca buku apa sejauh ini? Farsha suka buku apa? Farsha suka buku apa? Buku Dinosaurus. Buku Dinosaurus. Biasanya dibaca buku apa sama mama? Sekarang sih udah jarang. Aku sering baca buku di kamar, sambil duduk-duduk. Apa buku apa yang suka kamu baca? Paling sering sih Al-Fati. Selain membuat anak cinta buku dan suka membaca, read aloud juga bisa membangun kedekatan orang tua dengan anak. Dari Jakarta, Safias Nasyar dan Maria Oktober, ANYUS melaporkan.